Halo selamat datang sahabat kompas.com di video part 3 generasi cuan Setelah nonton video ini pastikan sahabat kompas.com udah nonton ya video part 1 dan part 2 nya supaya ngerti nih Kita ngomong dana keuangan untuk staycation seperti apa Nah kita sebelum mincang-mincang kita mau jawab nih pertanyaan dari sahabat kompas.com di instagram Yang pertama dari Rita B. Sandra udah nabung tapi tetap aja tiap staycation besoknya kehabisan uang Padahal udah ngatur sedemikian rupa supaya cukup buat sebulan Bagusnya gimana kan sekali-sekali butuh me time atau quality time sama keluarga dan teman Betul banget ya. Jadi kalau misalnya apa nih kondisinya Rita nih ya Kalau misalnya ngerasa bahwa setiap quality staycation kok ya abis mulu duitnya Berarti mungkin begitu staycation dia langsung out of budget Jadi mungkin membudgetkan let's say 2 juta ternyata yang terjadi adalah 3 juta Caranya gimana? Caranya adalah berarti nextnya Kalau sudah ngebudgetin langsung aja ngebudgetin dengan standar deviasi Dalam arti apa standar deviasi? Misal kita udah ngebudgetin untuk staycation di angka kata-kata sebut aja 2 juta gitu ya Standar deviasinya kan biasanya bisa sampai 50% sampai 100% Ya nggak sih? Kalau misalnya kita jalan-jalan atau traveling aja kan banyak hal-hal yang tidak terduga gitu ya Waktu jaman sebelum pandemi kita traveling kemana-kemana itu pasti ada cost-cost yang terjadi di tengah jalan gitu Nah begitu pun untuk staycation kita siapin aja nih si dana-dana yang tidak terduga ini Let's say katakanlah 100% atau 50%nya deh dari 2 juta tambahin 1 juta gitu Jadi budgetin aja 3 juta langsung Tapi itu sudah include dengan semua kondisi-kondisi yang mungkin di tengah jalan perlu duit lagi Jadi dari awal sudah pakai pakem yang 2 juta tapi 1 juta ini sebagai pegangan Kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi yang ke depannya perlu lah pengen jajan lah atau pengen apalah pengen apalah gitu Jadi kalau nggak ada kondisi yang mendesak itu 1 juta ya aman ya? Sif betul, betul banget Oke kita ke pertanyaan yang kedua ya Dari atria diva underscore Mau tanya berapa persen dari gaji yang kita bisa sisihin buat staycation? Pengen gitu kayak orang-orang bisa staycation tiap bulan tapi gajiku masih WMR Oke sip Nah kalau misalnya untuk staycation ini mungkin kalau teman-teman yang emang pengen banget Itu bisa dibudgetin 20% kali ya Karena kan tadi sebenarnya untuk keperluan pribadi maksimal banget 30% Ya maksimal banget Sebenarnya sih kalau secara teori nih teman-teman nih Secara teori sebenarnya 20% Kalau untuk pribadi Tapi itu sudah include semua Sudah include skincare, sudah include makeup buat yang perempuan Sudah include yang suka baca buku-buku Sudah include Netflix misalnya Jadi sudah include semua Nah kalau misalnya emang pengen banget aku tuh pengen kayak yang lain Pengen ngerasain lah staycation tuh kayak gimana sih sensasinya Ya udah 20% deh Kalau WMR kan sekarang berapa ya? 4 kali ya? 4,5an ya? Ya 4,5 lebih lah ya Ya 4,5 lebih Katakanlah 4,5 gitu Kalau 20%nya kan berarti 900 ribu setiap bulan 900 ribu setiap bulan 3 bulan aja udah 2,7 juta loh Itu lumayan bisa nginep di 2 hari 1 malam Ya nggak sih? 2,7 kalau misalnya hotel bintang 4, bintang 5 Mungkin di range 1 juta sampai 2 juta ya Kalau di Jakarta Gitu Kalau mau yang agak jauhan Berarti nanti konsekuensinya adalah Oke transportasinya yang kita turunin Atau yang lebih merakyat gitu ibaratnya Atau nanti Pas disana makanannya yang kita masak sendiri Misalnya kayak gitu Hal-hal yang kayak gitu Kita bisa ngatur-ngatur lah Tapi Kalau masih WMR Itu masih bisa kekejar banget kok Sebenarnya untuk merasakan sensasi staycation Tetap mau staycation nih Setelah staycation kan ada uang sisanya Untuk bertahan hidup Sehari-hari untuk makan, minum Terus ada uang Tadi sisa yang kalau misalnya kita buat dana darurat Ternyata masih aman Nah itu bagaimana nih? Mengelolanya Supaya jadi impact yang bagus nih Untuk para anak muda nih Apakah dia nabung lagi nih Untuk staycation selanjutnya Berikutnya gitu ya Atau Mau investasi lagi nih di tempat lain Jadi kalau misalnya nih Teman-teman sekalian Emang Kan memang ada orang-orang yang sangat hobi Untuk menjelajah ya Staycation sebenarnya salah satu cara Untuk melampiaskan hobi Sebenarnya ya Jadi kalau memang punya hobi itu Ada kebutuhan itu Memang silahkan aja Sebenarnya Kalau sudah membudgetkan Kayak 2 bulan sekali 3 bulan sekali 6 bulan sekali Gak masalah Lagi-lagi Kalau memang ada uangnya Silahkan saja Nikmatilah kan Kamu yang nyari duit Gitu ya Ibaratnya Tapi kalau misalnya Juga kita mau Membalanskan diri Mau menyeimbangkan diri Sebenarnya kita juga harus Memikirkan goals-goals Keuangan diri kita loh Ini yang masing-masing muda Ini generasi millennials Dan Mungkin generasi Z Gitu ada yang nonton Kedepan kan masih panjang Jalannya Ya gak sih? Misal Contoh apa Buat yang belum nikah Ya masa gak nyiapin Dana pernikahan Gitu kan Masa mau full dikasih Orang tua kan gak juga Nah terus udah gitu Nextnya apa lagi? Buat yang sudah berkeluarga Tapi belum punya anak Oh nyapi dana pendidikan anak Kan kita ada goals-goals Seperti itu Atau paling pendek Adalah ngomongin Dana darurat nih Kalau misalnya dana darurat Kan standar Kita orang kantoran aja Mungkin Ya kalau belum menikah gitu ya Perlu 4-6 kali Pengeluaran bulanan Bayangin Kalau pengeluaran bulanannya 5 juta Artinya Kita punya sekitar 20-30 juta Uang yang gak diapapain Karena itu kan konsep dana darurat tuh Sebenarnya uang yang mendem Yang kalau dikeluarin Kalau kondisinya darurat Udah ada belum Gitu Jadi sebenarnya Kalau kita berpikir di luar Staycation Atau pengeluaran-pengeluaran Sifatnya sangat personal Yang sifatnya entertain Gitu ya Itu sebenarnya Kita punya banyak goals loh Atau misalnya nih Teman-teman yang sekarang lagi kerja Terus pengen risan Gue pengen punya coffee shop sendiri Pengen bangun bisnis It takes money juga kan Gitu Jadi Kalau misalnya Teman-teman sudah mulai Apa namanya Gimana cara ngatur duitnya Gitu ya Berarti dari gaji nih Sudah harus disihkan 10% adalah untuk investasi Itu udah wajib tuh Teman-teman tuh Udah wajib nih 10% untuk investasi Kalau misalnya Mbak aku gak kerja Aku bisnis Berarti 10% dari pendapatan Ya Terus udah gitu Yang berikutnya adalah Berarti sisikan untuk Tentunya kewajiban kita Sama Tuhan Ya gak sih Perpuluhan Zakat dan lain-lain Setelah itu Nanti untuk apa Untuk yang sifatnya Kehidupan kita Gitu Untuk makan sehari-hari Untuk kita meng-upgrade Diri kita Gitu kan Masa sih gak baca buku Gitu kan Atau Gak Gak baca Apa Gak melakukan hal yang bermanfaat Lainnya gitu Lalu baru untuk yang sifatnya Pribadi Yang pribadi pun Contoh ya Kalau misalnya kayak Skincare Makeup Itu kan sesuatu yang Looks like essential ya Untuk sekarang ya Paling gak kan Ngerawat kulit tuh wajib Gitu lah ya Nah Tapi kalau untuk Sifatnya entertain Itu berarti ada di prioritas yang Agak bawah lagi nih Melis nih Gitu Kalau tadi Untuk hal yang sifatnya Diri kita 20-30% Berarti kalau entertain Itu di bawahnya lagi Oke Let's say 5-10% mungkin Karena kan Kalau misalnya ngomongin soal Pribadi diri kita Banyak banget Tadi ya Untuk kulit Untuk hobi Untuk mungkin ada yang perlu Suplemen atau obat tertentu Gitu ya Yang untuk diri kita Pulsa Gitu Aplikasi Itu kita perlu Biaya kan Nah untuk entertain Jadinya lebih Di bawah lagi sebenarnya Oke Tadi kan Paylator itu Salah satu yang tidak direkomendasikan Kalau split bill Sama teman Buat patungan Sekejarnya Yang direkomendasikan Kalau misalnya split bill Sama teman Ya direkomendasikan lah ya Biar murah Gitu kan Jadi kalau misalnya teman-teman Mau yang paket hemat Gitu ya Sebenarnya itu bisa jadi solusi ya Bareng sama teman Bareng-bareng sekalian Ya wah Apartemen gedean Gitu ya Lalu berenang bertujuh Sekalian bonding Sama keluarga Atau teman Dan Kalau sama keluarga Please banget Juga jangan ngerasa Nggak enak Untuk Ngomongin soal duit ini Gitu Karena ada yang Jadinya bayar Semuanya Menanggung semuanya Iya betul Karena dia nggak enak sharing Gitu Nggak enak Aduh nanti aku dianggapnya Apa-apa Mendingan kalau misalnya mau Misalnya oke loh Ortu nggak usah bayar Gitu ya Tapi kalau ada kakak Kalau ada adek Ya ngobrol sama mereka Kira-kira lo bisa bantu apa nih Gitu Apa dia bawa makanan Ya mungkin Atau dia bawa Ya udah deh Gue bisa patungan Cuma segini nih Oke gitu Nggak semuanya harus kita Kalau yang bayar Apalagi kalau misalnya family Ini ya Vacation ya Family gathering Atau yang Bareng-bareng sama keluarga Ngomong deh Jangan semuanya ditanggung sendiri Nanti pusing sendiri Kalau misalnya di luar Kemampuan kita Ya nggak sih Iya bener-bener Oke Untuk menutup episode kali ini Mbak Bisa berikan tips Do and don't-nya Untuk para anak muda nih Yang mau mengelola keuangannya Pas mau staycation Atau setelah staycation Oke Jadi sebenarnya staycation ini Tidak haram ya Jadi jangan Jangan salah sangka gitu ya Ini boleh lagi-lagi Makanya saya ulang terus nih Sebenarnya ini boleh Nah tapi staycation itu Harus ada ini-aninya juga Harus ada goalsnya Karena kalau dalam hal keuangan Artinya duit yang kita keluarkan Itu harus ada parameternya loh Jadi abis staycation Harus seneng Gitu Harus produktif Jangan abis staycation Malah murung gitu Atau malah Cicilan tagihan Cicilan tagihan Ada peleter gitu Itu akhirnya gak nyambung Sama goals dari staycation Gitu kan Jadi itu satu dulu Terus yang kedua nih Kalau soal keuangannya gimana Yuk kita lihat kemampuan diri kita Itu sebenarnya berapa Itu harus sadar banget gitu Lagi-lagi Kalau kita kena exposure dari social media Dia bisa jalan-jalan Dan kita mungkin belum bisa jalan-jalan Ya itu memang Kita menjalani kehidupan yang berbeda gitu Kita punya sepatu masing-masing berbeda Jadi kita gak usah maksain teman-teman Karena memang betul ya Sekarang tuh lagi namanya peer pressure Peer pressure itu Tekanan dari Teman-teman Bahkan level yang circle terkecil gitu ya Nah Kita harus punya Apa namanya Harus punya boundary sendiri Bahwa Emang gue belum bisa ini And I take it gitu Saya nerima ini Bahwa memang saya belum bisa sampai Kayak si A, si B, atau si C Dan it's oke Karena perjalanan hidup itu Gak semuanya dari nol Ada yang mungkin sudah mulai dari angka 10 Penggarisan kehidupan dia Maksudnya udah kaya duluan dari lahir gitu kan Jadi Sadar diri dulu nih Kita posisinya dimana Kalau yang lain bisa begini Bisa begitu Kalau bisa buat kita semangat cari duit Lihat dia Tapi kalau malah bikin kita malah gak semangat Ya jangan diikutin juga gitu Dan yang ketiga nih teman-teman Begitu ada uang Ya begitu ada duit nih Teman-teman harus udah tahu Saya mau lariin duit ini kemana Kayak tadi misalnya Untuk Tuhan Untuk hidup Untuk Goal investasi Untuk misalnya untuk Apa namanya orang tua Atau untuk Kepulauan pribadi gitu ya Masa depan Masa depan Itu harus udah ada Jadi sebelum kita punya uangnya Sebenarnya harus udah tahu Kita larinya mau kemana Karena Biasanya kalau misalnya Kita gak punya Pointersnya Prioritasnya Begitu ada uang Kita langsung gugup gitu loh Gagap gitu Ini duit mau lari kemana ya Akhirnya larinya kemana Yang paling mudah adalah Ngabisin dengan cara yang Tidak terduga Alias yang pastinya Entertainment Karena udah dimana-mana kan Ada entertainment kan Gitu loh teman-teman Jadi walaupun nih Misalnya mbak Aku kan masih UMR Aku kan masih di bawah UMR Gak masalah Yang penting Kita udah tahu nih Pointers duit kita ini Mau lari kemana Itu dulu Dan yang keempat nih Teman-teman sekalian nih Saya cuma mau Mau ngulang lagi ya Don'tsnya adalah yuk Jangan terlalu kena Exposure dari Peer Ataupun pressure dari Social media Gitu ya Milikilah value Di dalam diri kita sendiri Itu penting banget Karena Value itu yang akan menjadikan Uang kita lebih Bermakna Uang itu akan lebih Bermanfaat Untuk saat ini Dan nanti Saat kita udah tua Gitu tuh Oke terima kasih Mbak Kabupi Syarkian Sama-sama Berbagi insightnya nih Dengan sahabat kompas.com Sukses dan sehat selalu ya Mbak ya Demikian Perbincangan Generasi Cuan Kali ini Mengenai Dynastication Jangan lupa Terus saksikan program Generasi Cuan Dan juga konten-konten Kompas.com lainnya Yang akurat terpercaya Jangan lupa di subscribe Dan juga Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu bisa update terus nih Informasi-informasi Baru lainnya Terus saksikan program Generasi Cuan Kita bertemu di episode selanjutnya Pastikan kamu Jadi generasi yang pandai Melihat peluang Sampai jumpa Doa Terima kasih telah menonton